Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jakarta Dr. Haji Saifullah secara resmi melantik Pimpinan Wilayah Persatuan Guru NU Provinsi Kausal masa khidmat 2019-2024 Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum PP Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jakarta Haji Saifullah secara resmi melantik Pimpinan Wilayah Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan masa khidmat 2019-2024 bertempat di Gedung Dakwah NU Kilometer 13 Kabupaten Banjar Dalam pelantikan tersebut secara resmi dipimpin oleh Fajrianur Subihi Usai pelantikan Wakil Ketua Umum PP Pergunu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jakarta Haji Saifullah mengharapkan kepada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan agar bisa memberikan manfaat bagi peningkatan Guru Nahdlatul Ulama terkait kualifikasi akademik, kompetensi akademik, dan kesejahteraan Guru NU di Kalimantan Selatan Kami pimpinan pusat sangat berharap pimpinan oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan bisa memberikan nilai manfaat kepada Guru-Guru NU yang terlalu di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan baik itu dalam upaya peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi akademik, dan juga terkait dengan kesejahteraan Guru-Guru NU yang ada di Kalimantan Selatan Sementara itu, saya dilantik Ketua PW Pergunu Kalimantan Selatan Haji Fajriansah Subihi menyampaikan sesuai dengan visi, misi, dan nafas organisasi ada tiga program yang akan dilaksanakan oleh Pergunu Kalimantan Selatan Pertama melakukan penguatan, penataan organisasi dengan pembentukan, pembenahan PC dan PAC pergunu di tiap kabupaten kota hingga kecamatan Kedua melakukan peningkatan kompetisi guru menghadapi siswa zaman milenial dan ketiga melakukan peningkatan kualitas dalam pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan seperti pengembangan diri, pembuatan karya tulis ilmiah, dan karya inovatif dalam pembelajaran Ada tiga program kerja yang akan dilakukan setelah pengembangan hari ini Pertama, penguatan dan penataan organisasi di tingkat kabupaten kota yaitu pembenahan dan pembentukan pimpinan jambang pergunu kabupaten kota Yang kedua program meningkatkan kompetensi guru di madrasah dalam menghadapi siswa di zaman milenial ini di mana karakter siswa di zaman milenial ini perlu desain khusus untuk penanganinya Yang ketiga, peningkatan kualitas guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan khususnya guru-guru yang masih mengalami kesulitan dalam bidang penulisan ilmiah Diharapkan ke depan, guru Nahdatur Ulama Kalimantan Selatan mampu bersaing dan bersinergi serta diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan para guru NU di Kalimantan Selatan yang dinilai masih di bawah UMP tersebut Rizalia Fandi, Banjar TV